Bapak-Ibu, berapa banyak di antara kita, kadang-kadang kita ini punya asumsi, punya sebuah pendapat ketika kita ini sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita sudah setia beribadah, ketika kita sudah melayani, tetapi kenapa kadang-kadang ada masalah di hidup ini, kenapa ada persoalan di hidup ini. Saya mau katakan buat saudara, ketika kita ini sudah dekat sama Tuhan, maupun kita ini tidak dekat dengan Tuhan, persoalan itu tetap ada. Kita mau ibadah sama Tuhan, maupun tidak ibadah sama Tuhan, persoalan itu akan tetap ada. Tapi bedanya anak-anak Tuhan, ketika persoalan ada, masalah ada, ketika kita dekat sama Tuhan, kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Kita akan dipelihara Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan, sehingga melewati situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita boleh tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Jadi Bapak-Ibu, sekali lagi jangan berharap orang yang tekun, orang yang setia, kok bisa sakit, kok bisa ngalami problem. Nah ini di sini Lazarus, orang yang dikasih Tuhan juga bisa sakit dan mengalami masalah sampai masuk ke dalam kematian. Ya Bapak-Ibu, kelihatannya sekali lagi, Yesus boleh terlambat datang, tetapi ingat, Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Ternyata ketika kita ngalami tekanan, ketika kita ngalami masalah, ketika kita ngalami pergumulan yang belum selesai-selesai, Tuhan punya tujuan dalam hidup ini. Ada banyak orang Kristen yang Tuhan minta, supaya level kita ini sampai sana. Jadi saudara jangan ukur iman Anda menurut ukuran Anda, tetapi menurut ukuran Tuhan. Kalau menurut ukuran Tuhan, sudah selesai sampai di sini, maka mujizat Tuhan terjadi atas hidup Anda. Yesus sampai menangis ketika saudara ngalami pergumulan, ngalami masalah yang belum selesai, Terkadang Tuhan izinkan supaya saudara diproses oleh Tuhan seperti Marta, ataukah seperti Maria. Karena Tuhan mau semua yang ada di tempat ini, hidup kita diubahkan, jangan seperti Marta, tapi biarlah berubah seperti Maria. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan buat saudara, orang sekali lagi melihat Lazarus sudah dikubur berapa hari, Halo, berapa hari? Empat hari, sudah membusuk, orang bilang sudah terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong Lazarus. Anda sudah hancur ekonomi, Anda sudah semakin menurun, orang-orang di sekitar Anda sudah katakan terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Jadi sore ini dia minta bagian kita, saudara dan saya ketika diproses, ayo jangan seperti Marta yang selalu komplain, yang selalu protes. Jadi kesempatan sore ini, Tuhan tanya di hidup Anda, Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan yang sekali lagi kelihatan di mata kita, sepertinya Tuhan terlambat. Tetapi malam hari ini Tuhan katakan, aku tidak pernah terlambat menolong engkau. Engkau yang hadir dimanapun ketika engkau ada di hadirat Tuhan malam hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Keadaanmu akan diubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang mati dibangkitkan Tuhan. Karena sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Anda harus percaya Tuhan pasti dipermulihakan. Tidak ada yang terlambat, Tuhan menolong kita. Tuhan sedang membentuk kita, ayo tetaplah berharap, tetaplah setia sambil kita dibentuk menuju kepada kesempurnaan. Yang percaya katakan, amin. Jadi tiga hal yang perlu kita renungkan, kenapa las harus dibangkitkan Tuhan? Yang pertama, nanti sekali lagi kalau dijawab, Tuhan dipermulihakan. Kalau masalahmu, kalau sakitmu disampungkan Tuhan, biar sore ini Anda ambil satu komitmen, semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kalau ekonomimu dipulihkan, maafan namamu, pekerjaanmu diperkati Tuhan, Anda harus berani katakan, Tuhan dipermulihakan, amin. Yang kedua itu belajar untuk kita semakin percaya, belajar untuk percaya bukan berarti, saudaraku ya, sekian lama kita jadi Kristen, tetapi sekali lagi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, percaya Anda akan jadi beda, amin. Tadi sudah saya sampaikan tiga level percaya, apa posisi Anda di mana, belajar supaya kita semakin percaya, Tuhan dipermulihakan, amin. Dan yang terakhir, ketika ngalami masalah pergumulan, kita sesungguhnya sedang diproses menjadi seperti Marta, atau seperti Maria. Keinginan Tuhan jadilah seperti Maria, Anda akan dipercaya banyak hal, Tuhan dipermulihakan, amin.